Pernah gak sih pas kamu lagi sedih atau down, tapi kamu tetap tersenyum, tampak ceria, kayak gak punya beban gitu? Atau mungkin saat ini kamu ketawa-ketawa aja, tapi sebenarnya kamu lagi gak baik-baik aja. Kalau kamu merasakan itu, kamu gak sendirian kok. Ini adalah hometown Cha-Cha-Cha, drama Korea yang menceritakan kehidupan perempuan kota, Yun Hye Jin yang mutusin pindah ke desa dan akhirnya bertemu pemuda setempat, Hong Du Sik. Rakor ini ringan banget buat ditonton, tapi sesungguhnya dari karakter Hong Du Sik, kita bisa mengungkap jawaban-jawaban pertanyaan di awal tadi. Hong Du Sik ini sehari-harinya kerja serabutan berlisensi di desa Gong Jin. Karakternya ceria, menjalin hubungan yang positif hampir dengan semua karakter di drama tersebut. Tapi di balik keceriaannya itu, semua orang terdekat Du Sik sudah meninggal semua. Ini membuat Du Sik punya persepsi negatif terhadap dirinya sendiri. Bahwa kematian orang-orang terdekatnya adalah kesalahan dia. Artinya mungkin bisa jadi seperti kita maknai, menganggap dirinya mungkin menjadi bawa sial atau intinya negatif. Karena dia membuat orang-orang tersebut jadinya pergi dari kehidupannya. Nah, hal tersebut yang berdampak terhadap kualitas tidurnya. Jadi kalau di beberapa episode, dilihat bahwa atau ditampilkan, Du Sik ini memiliki masalah mimpi buruk. Dia punya muncul beberapa kali adegan yang mempertanyakan apakah dia itu deserve untuk bahagia. Itu karena berakar dari rasa bersalahnya. Karakter Du Sik ini mirip ketika tahun 2017, majalah Women's Health meminta para netizen posting foto mereka. Terus cerita apa yang mereka sedang rasakan saat itu. Ada yang senyum, tapi lagi kesal karena terpaksa datang ke acara itu. Ada yang nulis senang melihat semua teman lama saya, tapi sebenarnya lagi merasa sangat tertekan. Ini menggambarkan banget kalau tampilan ceria di luar nggak menunjukkan lagi ceria juga di dalam. Dalam batas tertentu, ini mungkin jadi pengalaman sekilas lalu aja. Tapi bagi orang-orang tertentu, mungkin ini bagian dari kejala gangguan yang lebih dalam lagi yang secara populer disebut smiling depression. Istilah smiling depression memang tidak tercantum dalam Diagnostik and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-5. Namun, bukan berarti mereka tak benar-benar memiliki depresi. Smiling depression lebih merujuk ke orang yang mungkin mengalami depresi, namun bisa menutupinya. Orang-orang dengan kondisi tersebut kemungkinan akan didiagnosis mengalami atypical depression. Dalam kasus orang dengan atypical depression misalnya, dia akan berada dalam mood yang sangat baik ketika mengalami hal-hal yang positif. Tapi begitu hal-hal positif itu habis, moodnya akan menjadi buruk. Gejala atypical depression lainnya termasuk hipersomnia atau kesulitan untuk sadar dalam kegiatan sehari-hari. Leaden paralysis atau terasa berat di tangan dan kaki sehingga tidak bisa digerakkan. Dan terakhir, adanya perasangka negatif akan ditolak orang lain. Yang jelas susah untuk mengidentifikasi seseorang yang punya smiling depression. Dari luar, mereka terlihat tidak punya alasan untuk sedih. Mereka punya kerjaan, punya rumah, bahkan punya anak atau pasangan. Mereka tetap senyum saat disapa dan bisa diajak ngobrol dengan enak. Namun, di dalam diri mereka putus asa, bahkan ingin mengakhiri segalanya. Kasus depresi atypical ini tidak jarang lho. Setiap satu dari sepuluh orang memiliki depresi. Dan kelaziman atypical depression berkisar 15-40%. Kalau sedih sendiri, itu sebenarnya adalah salah satu emosi dasar manusia yang wajar dimiliki oleh seseorang secara alami. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri ketika kita punya masalah atau sedih, seringkali langsung diberikan respon yang mungkin kurang enak untuk didengar. Akhirnya yang memilih untuk kelihatan baik-baik saja daripada responnya pun juga tidak membantu. Atau bahkan mungkin malah dipanas-panasi, malah direndahkan. Akhirnya kan orang memilih, itu dia lebih baik saya pendam sendiri, saya mungkin coba selesaikan sendiri. Nah, ini juga karena memang datang ke profesional di Indonesia itu masih dianggap tabu. Karena dianggap gila atau punya masalah kejiwaan. Padahal, sebenarnya ketika kita bertemu profesional, ketika kita mengungkapkan diri kita, itu adalah hal yang wajar dan bisa jadi salah satu usaha kita untuk mempertahankan kesehatan mental kita. Terima kasih telah menonton!